Al-Fatihah Itu haram mutlak, nanti akan kita bahas Itu ada di dosa besar yang keberapa tadi Itu ada bahasan sendiri Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan Panjang lebar, ada seksual dalam Islam Tapi Allah wa'alam berabu keberapa Jadi biar penasaran Nanti akan kita bahas insya Allah itu Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan Pada saat haid dan nifas Tapi selain itu dibolehkan istimta namanya Onani bagi laki-laki haram Kalau dia lakukan sendiri, tapi kalau istri lakukan boleh Tidak ada masalah Itu pun masalah Najisnya madhi Madhi itu istilah cairan yang keluar Kena terangsang, ada madhi Madhi itu keluar kalau capek Ada mani keluar kalau Orang klimaks Kalau madhi dan madhi Itu tidak wajib mandi Cukup dibersihkan, kemudian wudhu Kalau terkena celana dalek Maka dicuci, tapi kalau mani Keluar karena klimaks itu Tidak boleh mutlak, sama halnya dengan puasa Kalau seseorang sampai tumpah madhinya Gitu kan Maka dia tidak batal puasanya Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silahkan cumbuan ya Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa Tapi kalau klimaks Money, baik itu berhubungan badan atau tidak Batal puasa Ramadannya Batal puasa Ramadannya Makanya ikhwa yang mau menikah, jangan nikah pas akhir syahban Sehingga besok Ramadhan Akhirnya susah, tidak bisa berhubungan Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah Ramadhan Setelah Lebaran Julfitri Bulan Syawal Seperti ini boleh saja Ada pendapat memang yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan Madhi itu sifatnya Najis Sifatnya Najis Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak Secara mutlak juga Tidak Karena ada yang keluar setelah madhi Yaitu mani Pendapat yang mengatakan madhi Najis Mengatakan bahwasannya mani Tidak Najis Padahal dari sumber yang sama Bahkan mani itu lebih kental Memang dia pada saat klimaks Artinya madhi ini cuma pembukaannya saja Mani sepuluhnya yang lebih Najis kan gitu Itu secara rasional gitu Mestinya seperti itu Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu Najis Dan mani itu tidak Najis Karena memang pendapatnya seperti itu Mereka mengatakan kalau kena madhi Madhi tidak boleh ketelan Bagi orang melakukan oral sex Kemudian kalau mani itu mani tidak Najis Karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan Bahwasannya Aisyah Ralu Anha Pernah mengerik Sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering Jadi tidak dicuci Tapi dikerik karena sudah kering Kemudian dipakai oleh Nabi SAW Solat baju itu Dari sini ulama mengatakan Berarti dia bukan Najis yang Tidak boleh untuk dipakai solat Kalau tidak kan berarti harus dikucek Tapi ini hadis itu menjelaskan Kalau pendapat lain mengatakan tidak Madhi dan mani Sama-sama dia sifatnya Najisnya cuma maknawi Cuma secara Makna saja Dia Najis di zatnya Seperti halnya Najisnya alkohol Dia Najis di zatnya Tapi tidak menajiskan Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya Antum keinjak kotoran ayam Kotoran kambing Kotoran sapi Itu tidak batalin udu Dalam bab fikir itu Karena dagingnya halal dimakan Keinjak cukup dicuci Sholat tidak apa-apa Asal jangan sholat sementara kotorannya ada Jadi dibersihin dulu Baru kemudian sholat Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan Dagingnya Bertaring kotoran manusia Kotoran harimau kucing Itu tidak boleh Najis berarti kan Najisnya sudah berat Mughallallah namanya Kurang lebih seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.